Pondok pesantren itu apa? Menurut penjajah, Pondok pesantren itu adalah tempat belajar ilmu agama Islam, bilik-bilik kecil-kecil, gelap, kumuh, sempet, apek, abunek. Dan orangnya pakai sarung, kerjaannya hanya MTSN, makan, tidur, sholat, ngaji. Tapi sekarang tidak. Pesantren itu sekarang lembaga pergerakan pendidikan kehidupan Islami yang totalitas 100%. Sebagai pilar-pilar dakwah Islamia, yang diajarkan apa? Apa yang ada di pesantren itulah yang jadi dakwah. Kehidupan itulah yang didahwakan. Di Pondok pesantren itu tidak ada nyontek, tidak ada sogok suap. Ya. Sekarang kalau tidak pakai, kalau tidak nyonggok suap itu bedah. Nanti kalau di akhirat itu tidak bisa, sogok suap malaikat tidak bisa. Itulah pendidikan keislaman yang totalitas. Dari pagi sampai pagi malam, bangun tidur, sampai berangkat tidur, dididik. Itulah Pesantren. Terima kasih telah menonton!